Banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya motor trail gas-gas itu buatan mana sih? Oke, sebelum Mimin bahas harga motor trail gas-gas terbaru 2021, Mimin mau jelasin dulu nih ke temen-temen, biar temen-temen gak salah paham ya. Jadi, temen-temen harus tahu dulu nih, bahwa gas-gas itu ada dua macam ya. Ada gas-gas buatan di Indonesia, sama gas-gas buatan Spanyol. Gas-gas Indonesia merupakan produsen motor asal pasuruan yang mulai mendesain, merakit, dan mendistribusikan motor pabrikannya sejak tahun 2013 lalu guys. Meski umurnya masih muda, namun gas-gas Indonesia telah berhasil bersaing di pasar motor trail tanah air dengan beragam produk yang mengusung mesin 50 cc hingga 450 cc guys. Sedangkan gas-gas Spanyol merupakan produsen motor asal South Spanyol yang mulai memproduksi dan memasarkan motor pabrikannya sejak tahun 1984 silam. Awalnya, gas-gas Spanyol memang hanya importir motor dari brand SMW saja guys. Tapi kemudian, gas-gas berubah menjadi produsen motor berjenis trail, enduro, dual sport, dan rally guys. Dalam waktu 3 dekade sejak dibentuk, produk-produk berkualitas dari gas-gas Spanyol sudah tersebar di 5 benua dan lebih dari 50 negara dengan berbagai macam produk motor untuk keperluan off-road loh. Sebagai salah satu brand motor off-road unggulan, gas-gas juga ikut dan memenangkan kompetisi trail dan enduro level dunia. Bahkan brand yang satu ini juga ikut berpartisipasi dalam salah satu balap motor paling bergensi di dunia, yaitu rally datar guys. Gimana guys? Paham kan sampai sini perbedaan antara gas-gas Indonesia sama gas-gas Spanyol? Mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Oke guys, setelah teman-teman paham dengan perbedaannya, Mimin jadi penasaran nih. Berapa sih harga motor trail gas-gas Spanyol? Terus, apa saja sih tipe-tipunya? Langsung aja yuk kita intip daftar harga motor trail gas-gas Spanyol terbaru 2021 berikut ini. Gas-gas MC450F Jika dilihat secara sekilas, buat orang yang belum tahu dengan motor trail gas-gas ini, pasti mereka akan mengira bahwa trail gas-gas MC450F ini adalah motor trail KTM atau Husky Varna yang dicat pakai warna merah saja guys. Bukannya tanpa alasan sih, pasalnya banyak sekali kesamaan underbill yang digunakan antara motor trail gas-gas MC450F ini dengan KTM dan Husky Varna. Contohnya seperti pada rangka, mesin, suspensi, swing arm, dan ECU yang digunakan. Berbeda dengan gas-gas GXE450 Indonesia yang hanya dijual dengan harga sekitar 56 jutaan saja, gas-gas MC450F ini dijual dengan harga yang sangat mahal guys. Yaitu dijual dengan harga sekitar 9.399 USD atau setara dengan 135 juta rupiahan guys. Walah mahal banget ya. Gas-gas MC250F Tidak jauh berbeda dengan kakaknya yaitu gas-gas MC450F. Gas-gas MC250F juga ternyata memiliki banyak sekali kesamaan dengan motor pabrikan KTM dan Husky Varna seperti KTM 250SX dan Husky Varna FC 250. Kesamaan tersebut dapat kita lihat dari rangka yang digunakan oleh gas-gas MC250F ini sendiri, yaitu rangka baja kromoli dan subframe aluminium. Tidak hanya itu guys, gas-gas MC250 juga menggunakan suspensi yang sama persis dengan Husky Varna FC 250, yaitu suspensi WPX-SAC di kedua bagian rodanya. Tapi walaupun demikian, harga gas-gas MC250 ini lebih murah lho dibandingkan dengan kedua pesaingnya tersebut, yaitu terpaut sekitar 800 USD. Sedangkan untuk harganya sendiri, gas-gas MC250 ini dijual dengan harga sekitar 8.499 USD atau lebih mahal 65 jutaan dibandingkan gas-gas Gadget One Indonesia guys. Gas-gas MC125 Berbeda dengan dua varian sebelumnya, yaitu MC450F dan MC250F yang menggunakan mesin 4 tak guys. Gas-gas MC125 ini dibekali dengan mesin 125 cc 2 tak dengan sistem peningin cair. Gas-gas MC125 juga ternyata mampu mengeluarkan power yang lumayan beringas lho guys. Motor dengan sistem transmisi manual 6 percepatan ini mampu membuntahkan power hingga 40 HP dengan torsi yang sangat besar. Tidak hanya itu lho, motor ini juga ternyata hanya memiliki bobot 66 kg saja guys. Jadi sangat cocok ya buat kalian yang suka jumping-jumping atau main-main di sirkuit. Sedangkan untuk harganya sendiri, motor trail ini dijual dengan harga sekitar 6.799 USD atau setara dengan 97 jutaan guys. Ya terpaut sekitar 77 jutaan ya kalau dibandingkan dengan gas-gas Hammer Pro 150 Indonesia. Gas-gas MC85 Dilansir dari situs resmi gas-gas yaitu gasgas.com, motor trail dengan band ring 19 di bagian depan dan ring 16 di bagian belakang ini merupakan motor yang sangat cocok untuk para crosser pemula sebelum naik kelas ke kelas senior. Sama halnya seperti gas-gas MC125 yang mengandalkan mesin 2 tak, gas-gas MC85 juga nampaknya mengandalkan mesin 85 cc 2 tak dengan sistem transmisi 6 percepatan. Pada sistem suspensi juga, nampaknya gas-gas MC85 tak ingin kalah mentereng dong sama kakak-kakaknya. Pasalnya gas-gas MC85 ini dilengkapi dengan garpu depan WP EXAC yang dapat disetel sesuai dengan keinginan kita guys. Sedangkan untuk harganya sendiri, gas-gas MC85 ini dijual dengan harga sekitar 5.999 USD atau setara dengan 86 juta rupiahan guys. Jauh beda banget ya sama gas-gas 85 cc Indonesia yang hanya dijual dengan harga sekitar 28 jutaan. Nah jadi itulah guys, beberapa tipe dan harga motor trail gas-gas Spanyol. Sebenarnya masih banyak lagi loh, tipe dari motor trail gas-gas Spanyol ini seperti gas-gas MC65, MC50, EC300, dan EX300. Mungkin ini bisa kita bahas di video yang selanjutnya ya. Sedangkan jika kita berbicara masalah gas-gas Indonesia, menurut Mimin pribadi sih gas-gas Indonesia masih kalah ya dalam segi pendistribusian motor-motor trail mereka. Kan masih belum sebaik PR ya kalau menurut kacamata Mimin. Tapi wajar sih ya, pasalnya mereka tergolong baru dan masih membutuhkan waktu lama untuk menggandeng investor agar mau menjual produk-produk mereka. Dan satu lagi nih guys yang disayangkan, dealer motor gas-gas itu masih kurang banyak ya kalau menurut Mimin. Sehingga sebagian orang yang ingin membeli produk gas-gas Indonesia merasa sedikit kesulitan guys. Nah, jadi itulah guys informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!